Terima kasih Banyak uang hatiku senang Banyak kata aku bahagia Mobilku banyak, rumahku banyak Gedung bertingkat makin memikat Aku tersenyum, semua kagum Aku melirik, semua tertarik Tapi kenyataan kami bukan siapa-siapa Kami ini hanyalah orang biasa saja Kami bukan super, kami bukan setar Kami hanya abdel dan temun zaman now Kami tidak tampan, kami tidak menawan Kami ini hanyalah Abdel dan temun zaman now Hasil akhir pemungutan suara Pemilihan ketua RW 03 Rawa Udik yang baru Bapak Udin Penyok Mendapatkan 2 suara Bapak Beno mendapatkan 315 suara Gimana sih? Kok cuma dapat 2 suara? Gak tahu mah Mon Sebenarnya lo milih siapa sih? Gue gak milih, Din Kok gak milih? Ya lo kan tahu Gue tuh belum terdaftar sebagai warga di sini Mana gue gak punya KTP lagi Lagian, Din Kalau gue juga milih Lo kan cuma nambah 1 suara Jadi 3 Jauh sama Pak Beno 315 Ya daripada 2 Mendingan 3, Mon Kalau 2 kan ketahuan Yang milih gue cuma gue sama pini gue doang Malu tahu Putri, selamat ya Sekarang kamu jadi putrinya ketua RW Makasih Mas Temon Nanti Temon sering main ke rumah ya Bapak Aduh 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 Sudah ngejantung lagi deh Tolong bawa keruang sakit Tolong bis Gimana nih dia? Karena telah terjadi sesuatu hal Yang menyebabkan Pak Beno Tidak bisa melaksanakan tugasnya Sebagai ketua RW 03 Rawak Udik yang baru Maka dengan ini putuskan Bapak Udin Penyok Menjadi ketua RW 03 yang baru Yeay Yes, yes, yes Sementara Tapi segala keputusan tentang komplek ini Tetap ada di tangan Pak Beno Kalau gitu gue jadi ketua RW cuma ketua RW simbolik alias boneka dong Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat Gue gak gugat kok Tapi lo ganggu Din, mana bayaran gue sebagai ketua tim sukses? Mon, gue jadi ketua RW kan cuma sementara Makanya bayaran lu juga sementara Sementara ditunda Gue bingung sama si Udin Bisa kalah mutlak begitu Untung besok gue dapet kerja lagi Wah Krim mukanya Tante Rika nih Tante Rika aja kalau pakai krim muka Jadi kinclong begitu Kalau gue coba Muka gue bisa kinclong Besok kan gue mau ketemu orang-orang kaya Jadi gue gak minder Gue coba Gak tau nih dia Gue tadi pakai krim mukanya Tante Rika Aku jadi gatal-gatal gindang Wah Ini mah racun tikus yang gue beli tadi siang mon Kok lo gak bilang sih dia? Ya lo gak nanya Efeknya gimana nih dia? Wah mon Kalau dipakai di muka Gue gak tau efeknya gimana Tapi kalau dimakan sama tikus Tikusnya bakal mati kering Tuh Muka lo udah kering tuh Udah mulai mengelupas tuh Aduh Dimana sih abel nyimpennya? Ngorok kenceng banget Ini ketarannya 7,5 skala riter Potensi tsunami Del 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 Apaan sih lo Ganggu orang lagi bobo cantik kah aja Bobo santik apaan? Tidur tuh ngorok Tapi kan ngoroknya ngorok cantik mon Ngorok santik? Dengkuran lo itu Del Bikin gempa bumi lokal Daripada lo Tidur bikin banjir bandang Banjir bandang apaan? Hilir lo kemana-mana Susah ngomong sama lo Ya gue susah diajak ngomong Daripada lo Diem ayo udah nyusahin Loh Ini baju gue kenapa ya berantakan begini mon? Ngapain sih lo? Gue lagi nyari dasi lo Ya nyari dasi sih Nyari dasi mon Tapi kenapa ya baju gue lo berantakin? Setakin Lo nyimpannya dimana sih dang? Apaan buat apaan sih lo? Buat kerja Kerja apaan? Mau ngatur orang-orang kaya Makanya harus pake dasi Wah lagu-laguan lo mon Mau ngatur orang kaya lo aja orang susah Eh Mau kemana lo? Nyari dasi Nah ini mah juga bagaimana? Ya entah gue beresin 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 muka lo yang kagak beres Mon Kamu itu nyariin apa sih dari tadi Tan terliatin mondar-mandir terus Nyariin apa po mon? Ditanyain malah diem aja Del Itu temen kenapa yoh? Dari tadi mondar-mandir terus Emang rese deh Tante Tadi aja Saya lagi bobo cantik Malah digangguin Temen lagi nyari dasi Tante Buat masuk kerja Soalnya kan hari ini Hari pertama temen masuk kerja Dah asyik Gue laundry semalam Ya lo bilang dong Kan gue lagi tidur mon Lagian jam segini Masih tidur Kasih pengangguran Eh mon Mata-mata gue Rumah ini rumah Tante gue Gue mau tidur kayak Gue mau kerja bakti kayak di kamar Terserah gue dong Kerja bakti di kamar Mana ada Del? Yaudah mon Kamu makan dulu ya Temen gak nafsu Tante Apalagi lagunya temen telur ceplok doang Kalau pengangguran sih Cocok Tante Songong banget loh mon Baru mau kerja aja udah sombong Yang gak ada nanti ujung-ujungnya Lo juga dipecat mon Sorry Del Kali ini gue gak bakal dipecat Yaudah mon Kalau kamu gak mau makan Kamu minum air putih yang banyak ya Biar gak dehidrasi Baik Tante Oh iya Del Bulan lalu bukannya Tante itu beliin kamu dasi dua Kamu laundry semua ya Del Yang satu di laundry Yang satu Lupa naroknya Tante Lupa mulu toh Del Yaudah Tante cari dulu ya Kamu tuh suka lupaan orangnya Sebentar ya mon Iya Tante Nafsu banget Makan cuma pakai telur ceplok doang Mon Kita harus tetap bersyukur Apa yang ada harus kita nikmatin Kita Lu aja kali Ya iyalah mon Mon Percaya deh mon Orang sombong itu hasil kerjanya kosong Iya Del Selamat makan pengangguran Ketemu udah hasilnya Tante Aduh Gak ketemu nih mon Padahal Tante udah nyariin ke semua sudut tapi gak ketemu Hmm Loh mon Berantakin lagi baju gue Diinjak lagi Aduh Ya ampun abdel Bukan gue yang berantakin nih Tante lo yang berantakin Iya Tante yang ngeberantakin Soalnya kan Tante harus nyariin dasi buat temon Ya tapi barusan banget diberesin Sekarang udah berantakan lagi Tante Yaudah Nanti Tante beresin lagi ya Kasian tuh si temon gak pakai dasi Temon deh kasian nih Saudara bukan kerabat bukan Masih Rika aja lo Del Harusnya tuh lu bersyukur Tante Rika masih punya sifat sayang kepada sesama Sesama apaan Sesama makhluk Tuhan Oh Kalo itu mah iya Tante gue sayang emang sama kucing Maksud lo Gue mau lo samain sama kucing Ya lo ngerasa gak Ya enggak Yaudah gak usah tersinggung Tapi ini gimana ya Dasinya gak ketemu Udah urusan dasi Selain sama saya aja Tante Emangnya lo ada dasi Ada Gak bilang dari tadi lo Ya gue ingetnya baru sekarang Masa Repetin aja Nih Wah Lo memang sahabat yang paling baik Del Tapi ini kan dasi anak ESD Del Ya tapi kan dasi juga itu namanya Mon Enak banget kan Capdel Masa gue mau masuk kerja Dipinjemin dasi ESD Nanti dikira orang Masuk ESD Bukan masuk kerja Eh Din Eh lu Mon Dari mana lo Biasa Habis beliin sarapan buat bini kue Nasi kudek Wah tube-tube nan lu rapi Gak mungkin kan lu mau berangkat kerja Lu kan pengangguran Pengangguran Itu masa lalu Masa lalu Biarlah berlalu Oh jadi lo udah kerja Eh iyalah Din Pinjemin gue dasi dong Lu kan udah pake dasi Mon Ya tapi kan ini dasi ESD Gue kan mau masuk kerja Emang lo kerja apaan Simon Kok pake dasi segala Nah nanti lo tau sendiri Din Pokoknya kalo gue udah sukses Lu ikut kerja sama gue Din Yang bener Mon Bener Yaudah deh Gue ambilin dirumah dulu ya Eh Ngapain lagi Din Gue perhatiin Dari ujung kaki sampe ujung mulut lu Ada yang gak beres deh Mon Apaan yang gak beres Masa lo mau kerja pake sepatu butut begitu Mon Eh lo Din Ngomongin sepatu Pake bawa-bawa mulut gue segala Bukannya begitu Mon Maksud gue Sekalian gue pinjemin sepatu sama dasi Wah Kadang-kadang pinter juga loh Din Eh Yaudah gue ambilin dulu ya Mon Iya Eh Din Bentar Din Apa lagi sih Mon Lo kalo mau larinya cepet Makanan lo titip sama gue Oh iya ya Bener juga lo Mon Ini tip ya Mon Tunggu sebentar Hari ini rejeki gue bener-bener lengkap Dasi sepatu dipinjemin sama si Udin Dapet makanan lagi Yaudah hati-hati ya Tante Jangan sampe ilang Kamu niat dada aja tuh Del Masa ilang sih Tante udah gede gini Nah namanya juga khawatir Tante Yaudah Dapet Dapet Iya Gimbil Vida ini lo ponakan ku Abdel Oh Halo Kalo Firda Oh ini Abdel Abdel yang sering kamu ceritain itu ya Jurika ya Emang? Tante cerita apaan aja mbak? Iya katanya kamu itu setiap 3 bulan sekali itu ditolak sama cewek, terus udah 3 bulan nganggur. Wah itu mah gak bener ceritanya. Terus yang bener gimana? Kalau dibilang saya udah 3 bulan nganggur, itu fitnah. Masa tante fitnah sama ponakan sendiri ngawur kamu nidel? Iya lah, kalau dibilang saya 3 bulan nganggur, itu fitnah. Kan yang bener saya 6 bulan. Nih mon, gue bawain dasi sama sepatu. Sepatunya masih baru loh, belum pernah gue pake. Sepatunya pas gak buat kaki gue? Dicoba dulu mon, pasti pas deh. Kalau gak pas, uang kembali. Eh eh eh. Pas din. Eh eh eh. Ngapiin mon. Kalau gini kan keliatan kagak mon. Pake sepatunya dulu deh. Kok gak muat din hatunya din? Pas sih mon. Oh pantes, pasunya kiri semua. Lu mau ngerjain gue din. Sorry mon. Pas gue beli, gue nyobanya cuma sebelah kiri doang. Maklum mon, gue beli di obralan. Loh. Setup. Setup ma. Ma setup ma. Ma. Aduh. Kok buru-buru banget sih ma. Hampir aja papa ditabrak. Ya abis papa, dari tadi disuruh beli nasi gudeg lama banget. Mana sih nih? Biar mau bisa makan di kantor. Ini mama. Lampang. Papa. Kok gak ada nasi gudegnya? Nasi gudeg mama mana papa makannya? Enggak mak. Tadi lengkap kok. Ada nasi, ada gudeg. Malahan ada ayam. Bohong aja. Pasti dimakan sama papa. Oh, jangan-jangan dimakan sama ayamnya ma. Tukang. Dasar tukang boong. Makanan istri aja masih jadi mbak. Eh, makan sama bukus-bukusnya sana. Ma, ma, ma. Tadi kan gue titipin sama temon. Pasti udah dimakan sama temon nih. Kasar lu mon. Hari ini indah banget. Pokoknya kalau gak ketemu temon. Badan gue seger. Kagak ada yang minyum duit sama gue. Wah, temon tuh. Waduh, harus kamu nih. Mau kemana lu, Klis? Jangan lari dari kenyataan. Gue takut sama lu mon. Takut sama gue. Emangnya gue gendero. Kalau sama gendero, gue sih gak takut. Soalnya gendero gak pernah minjem duit. Jangan berburuk sangka lu, Klis. Hari ini gue gak minjem duit lagi sama lu. Bener mon. Alhamdulillah. Lu sekarang udah tobat mon. Ya gitu deh. Hari ini gue mau kerja, Klis. Kerja apaan mon? Ngatur orang-orang kaya. Wah, kalau begitu lu gak bisa ngatur gue dong mon. Karena gue kan bukan orang kaya. Bukan gak bisa, Klis. Gue gak ada waktu buat ngatur orang-orang kaya lu. Wah, hebat dong lo mon. Berarti lu bisa bayar utang-utang lu semua sama gue dong. Kecil utang-utang lu, Klis. Pokoknya kalau gue kerjaannya sukses, separuh dari komplek ini bakal gue beli. Terus gue kerja di mana mon? Ya kerja sama gue lah. Oh gitu ya mon? Cuma hari ini gue butuh bantuan tunai langsung, Klis. Buat ongkos gue kerja. Maksud lo, lo mau minjem duit lagi? Lo berburuk sangka lagi. Gue bukan mau minjem duit sama lu, Klis. Tapi gue butuh bantuan uang tunai langsung. Pokoknya, kalau nanti lo kerja sama gue, gaji lo 10 kali lipat dari gaji lo sekarang, Klis. Mau gak lo kerja sama gue? Mau mon. Yaudah, lo butuh berapa mon? Ya lo butuhnya berapa. Gue ada nih, segini mon. Segitu? Kurang, Klis. Yaudah deh. Nih mon, ada nih. 200. Kalau segitu kurang, Klis. Ya, gue gak ada lagi mon. Bener, jangan bohong lo. Beneran mon. Ini apa? Lo tawa aja sih mon. Ya, gue kan kenal lo udah lama, Klis. Yaudah nih. Nah gitu dong. Tapi inget mon, kalau lo sukses, lo ajak gue kerja. Iya. Mon. Sepatul lo kiri makannya beda. Yang namanya kiri sama kanan ya beda, Klis. Kalau kanan dua-duanya, gue jalannya susah. Bukan gitu mon. Yang sebelah kanan, sepatu ket. Sebelah kiri, sepatu pantopel. Mon. Kenapa sih lo kerja pake dasi segala? Ya kan bos sendiri yang bilang, kalau saya itu kerjanya, ngatur-ngatur orang kaya. Kalau pake nebiasa aja, gimana mau ngaturnya? Orang kaya kan pake dasi bos. Gue pikir, kok danya apaan. Nggak tau aja, suka ngeparkir. Lah, rata-rata yang parkir disini, itu emang semuanya orang kaya mon. Jadi kita itu, nggak tau orang kaya mon. Gimana sih? Oh iya. Iya. Gue udah mobil dateng tuh, parkirin. Bisa nggak lo? Bisa bos. Itu mah kecil. Saya kan suka bawa mobil sendiri. Suka markir sendiri. Jadi sempet parkirin? Iya. mundur. Terus. Patah. Terus. Gimana bos? Gampang kan? Om. Terus. Aduh. Waduh. Waduh. Waduh piya iki. Aku, ya aku. Waduh. Maju mbak. Gimana sih tukang parkirnya nih? Op. Aduh. Mas, ini gimana sih mobil saya sampe lecet gini? Kayaknya tante kenal deh sama tukang parkirnya iki. Bukan kayaknya lagi tante. Ini mah yang numpang di rumah kita. Maksud kamu? Si temen. Siapa lagi kalau bukan si raja apes. Ya ampun. Jadi kalian kenal sama ini tukang parkir? Ya, bukan kenal lagi. Jadi si temen ini itu tinggal di rumah aku. Temennya Abdel. Gitu loh. Ya ampun. Terus ini mobil aku gimana dong? Aduh. Ini orang. Enak banget kerjanya. Kedulur doang dapet duit. Ngapain sih lo mon? Gangguin orang tidur aja lo. Gue bukan ganggu lo tidur please. Tapi gue mau balikin utang gue tadi pagi sama lo. Apa? Gue gak salah denger nih. Ya lo dengerin apaan? Lo mau balikin duit gue. Mau gak gue balikin? Ya mau lah mon. Gimana sih lo? Tadi pagi kan gue pinjinin 300 ribu. Ini kok 200 ribu sih mon? 100 ribunya gue pake buat makan klis. Kok dipake buat makan sih mon? Katanya lo kerja ngatur orang kaya. Ntar gue jelasin. Gue gak menduga klis. Kalau kerja gue jadi tukang parkir. Oh. Maksud lo ngatur orang kaya itu jadi tukang parkir mon? Iya klis. Tadi waktu gue lagi ngasih abah-abah mengaturin mobil. Tiba-tiba mobilnya ke tembok klis. Terus yang keluar dari mobil. Abdel. Tantunya Abdel sama temen tantunya Abdel. Terus mereka makan. Gak ngajak gue klis. Tidak. Kalau ribunya gue pake buat makan aja. Udah mon. Masih ada hari esok. Lo besok masih mau cari kerja kan? Iya klis. Ada ongkos gak mon? Gak ada klis. Yaudah nih. Lo ikhlas klis. Ya ikhlas lah mon. Nama gue anmu klis. Itu bahasa Arabnya. Yang artinya orang ikhlas. Gak ada sini. Kok lo masih sedih sih mon? Kok 200 klis? Mana cukup buat ongkos nyeri kerja? Ya gue gak ada lagi mon. Lo harus jujur klis. Emang kan gak pernah nonton sinetron. Saat om gak jujur. Hidupnya hancur klis. Selam banget sih mon. Yaudah nih. Buka kaki lu klis. Mau gak? Ya mau. Yaudah. Yaudah. Dari mana lo mon? Gue abis dipecat del. Dipecat mukanya sumberingah begitu. Ya gimana gue gak happy del. Gue tadi abis makan di rumah makan padang. Makan rendang sama ayam pop. Lolo lo mon. Kamu duit dari mana to mon? Mau. Gak ada uang makan rendang sama ayam pop. Lo gak percaya? Berasa kan rendang sama ayam popnya? Agak. Mulut lo boli. Eh mon. Besok lo jaga rumah ya? Gue udah mulai kerja. Tante Rika juga nganterin pesenan. Emang lo mau kerja di mana del? Ada di mall situ. Gue tinggal kipas-kipas doang. Dapet uang. Apaan? Kipas-kipas dapet duit. Oh lo mau jualan kipas? Itu maksudnya perumpamaan to mon. Itu namanya gaya bahasa majas. Lo pelajaran bahasa Indonesia bolos mulu ya? Bukannya bolos del. Waktu pelajaran bahasa Indonesia. Gue bawanya buku pelajaran bahasa Inggris. Terus pas pelajaran bahasa Inggris. Lo mau buku pelajaran bahasa Indonesia? Bukan begitu del. Buku bahasa Indonesia gue ilang. Lantas aja. Pengetahuan bahasa lo minim banget mon. Yaudah. Kalau gitu besok gue ikut kerja sama lo ya del. Waduh mon. Bukannya gue gak mau ngajak. Tapi yang udah-udah. Kalau kerja bareng lo. Ujung-ujungnya gue sial mon. Del, Del. Gak boleh gitu toh. Siapa tau temen bawa hoki loh. Bener tante. Dalamnya samudera kita bisa tau. Datengnya hoki. Siapa yang tau? Hah? Soalnya astra lo mon. Nah biarin. Habis makan rendang sama ayam pop. Enaknya cuci mulut. Makan buah nih. Ini buah plastik ya tante. Nambah mon. 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 Terima kasih.